Intro Balita merupakan salah satu kelompok rawan kisi yang perlu mendapatkan perhatian khusus Usia Balita merupakan periode pertumbuhan dan perkembangan yang sangat pesat dan rawan terhadap kekurangan kisi Begitu pula dengan ibu hamil Apabila ibu hamil mengalami kekurangan kisi akan mempengaruhi proses tumbuh kembang janin yang beresiko untuk melahirkan bayi dengan berat lahir rendah atau stunting Dalam rangka disnatalis ke-69 dan 110 tahun unggul pendidikan kedokteran Universitas Airlangga menyelenggarakan program bakti sosial bertemakan mencegah stunting menuju generasi Indonesia sehat Bakti sosial yang melibatkan seluruh sivitas akademika dan alumni fakultas kedokteran Universitas Airlangga ini dilaksanakan secara serentak di 38 provinsi dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran dan kepedulian terhadap masyarakat Dengan dihadiri sekitar 100 peserta yang terdiri dari balita stunting, keluarga anak stunting, kader kesehatan, tenaga kesehatan, dan perwakilan puskesmas setempat Acara ini dilaksanakan di Argo Wisata Perkebunan Teh Tambi pada Sabtu kemarin Alumni FKUNR Angkatan 1985 sekaligus Panitia Pusat Denny Uryani menyampaikan bahwa kegiatan kali ini dilaksanakan di Kejajar Wonosobo karena angka stunting di kecamatan tersebut masih cukup tinggi Denny juga menambahkan beberapa rangkaian acara dari sosialisasi sampai dengan diskusi dengan para Ibu Balita Langkaian acaranya nanti ada istilahnya kita ada sosialisasi terkait beberapa hal terkait mencegahan stunting, kemudian penggunaan buka IA, kemudian ada tentang imunisasi nanti akan disampaikan oleh para pakat, kemudian ada diskusi setelah itu yang penting adalah diskusi karena pada kesempatan itu Ibu Balita bisa mengkonsultasi dengan teman-teman yang memang ahli di bidang Ibu Balita stunting, Tersinah menyampaikan harapannya dengan adanya kegiatan ini angka stunting di Wonosobo khususnya Kejajar bisa menurun dan dapat memotivasi para Ibu agar anaknya tumbuh menjadi individu yang berprestasi harapan untuk acara hari ini semoga menjadi motivasi untuk Ibu-Ibu Desa Tambi untuk mengatasi stunting pada anak-anak dan untuk anak-anak semoga menjadi generasi yang berprestasi dan berkualitas Tidak hanya itu, Denny juga menambahkan dengan terlibatnya Ibu Balita dalam rangkaian kegiatan ini diharapkan Ibu Balita nantinya paham dengan kondisi anaknya sendiri dimulai dari cara pencegahan sampai dengan penanggulangan yang bisa diterapkan di kehidupan sehari-hari Tim Liputan melaporkan untuk WebTV Terima kasih telah menonton